Kecamatan Jorong dan Kitab Kabupaten Tanah Laut menyambut gembira adanya Kitanan Masal yang diselenggarakan CSRPTAI dengan mitra kerjanya. Kitanan Masal ia berlangsung di Puskesmas Asam-Asam Kecamatan Jorong dan Puskesmas Gintab itu diikuti 120 anak-anak. Suara tangis warnai kegiatan hitanan masal yang berlangsung di Puskesmas Asam-Asam dan Puskesmas Gintab. Suara tangis bersahutan saat tim medis melakukan proses hitan. Hitanan Masal di Puskesmas Asam-Asam diikuti hampir 35 anak, sedangkan di Puskesmas Gintab mencapai 85 anak. Adanya hitanan masal ini, warga mengaku sangat terbantu, apalagi setelah dihitan anak-anak mendapatkan sarung, baju koko, dan peci untuk sholat. Dengan mengikuti hitanan masal ini, para orang tua tidak harus mengeluarkan dana ratusan ribu rupiah untuk menghitan anaknya. Terbantu orang-orang yang tidak mampu bisa terbantu dengan program sunat masal ini. Sunat masal ini biasanya sekitar 500-600, biasanya sepulang tahun. Kalau kita kebiasaan? Ini alhamdulillah ini kan gratis, alhamdulillah ibaratnya terbantu, yang orang-orang yang tidak mampu ibaratnya. Cukup terbantu ya? Cukup terbantu, dengan kita keadaan, kita kayak sekarang ini loh, terbantu lah. Alhamdulillah. Sangat terbantu ya? Ya, kurang apun lah, alhamdulillah. Anak pertama, umurnya 4 tahun 6 bulan. Hitanan masal ini merupakan program rutin PTAI dengan mitra kerjanya, dengan sasaran masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah kerja perusahaan. Hari ini insya Allah kita peserta hitanan masal ada 120 orang di mensakup, proses mas asamastam dan proses mas kintam. Dalam pelaksanaan hitanan masal ini, diputuhkan sekitar 32 orang tenaga medis, masing-masing 16 orang di puskesmas asam-asam dan 16 di puskesmas kintam. Dari Tanah Laut Zulkif Yunus, Anyus melaporkan.